Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Kalau ada hunal hikayah Seperti biasa saya punya cerita Tahun 2003 Tahun 2003 itu Saya waktu itu di gontor Kelas 3 intensif Dikontor kelas 3 intensif ketika digontor pas 3 intensif itu saya belajar ini ya apa namanya buku namanya reading jadi ada buku bahasa inggris guna kal kitab al-luha al-injeliziyah wa ta'alam hadhi al-luha al-injeliziyah wal hikayah fi hadhal kitab al-hikayah an london tuk tabu al-hikayah an ahwali london jadi di buku reading ini pas 3 intensif digontor itu ada cerita tentang london betul london in london in london so i read akra'u hadhi al-kitab wa akra'u hadhi al-maqolah wa ta'amanna kama'annani fi london fi dhalikal wakat jadi saya baca buku itu seolah-olah saya berada di london, oh london itu gini ada Piccadilly Circus, ada Westminster Abbey dan sebagainya, saya membayangkan diri saya bahwasannya saya ini kayaknya sudah ada di london nih kayaknya waktu itu saya membayangkan itu betul-betul sudah ada di london kemudian waktu itu satu kelas sama saya waktu itu satu kelas sama saya ada teman saya yang paling pinter namanya Ustadz Mujib Abdurrahman Ustadz Mujib Abdurrahman ini sekarang ini pimpinan pondok di Gontor Putri 1 Gontor Putri 1 namanya Ustadz Mujib Abdurrahman saya dulu satu kelas sama beliau bahkan teman samping saya pernah inap di rumah saya pimpinan Gontor Putri 1 tau Alindan tuh Tau Ustadz Mujib Abdurrahman itu teman saya sekelas teman sekelas saya itu beliau waktu itu terpilih menjadi putusan Gontor untuk pertukaran pelajar lintas budaya di Inggris waktu itu saya kagum sekali keren sekali ini Ustadz Mujib Abdurrahman ini nah ketika waktu itu kelas 3 intensif itu saya waktu itu masih ingat bahwasannya wali kelas saya adalah Ustadz Syawaluddin Ustadz Syawaluddin ini waktu itu di kelas bilang gini oke pelajaran kita adalah waktu itu waktu itu pelajarannya Mujib Abdurrahman ini disuruh maju ke depan berbicara tentang London ketika beliau berbicara tentang London pikiran saya tentang London ini semakin berkecamuk luar biasa wah keren yang London sepertinya saya akan kesana tapi gak tahu gimana caranya waktu itu gitu pikiran saya akan kesana di dalam hati pikiran ini sudah seperti itu dan seolah-olah saya membayangkan saya disitu wah keren saya kagum sekali waktu itu saya harus ke London selesai hikayah gambaran tentang London itu ada di kepala saya bener-bener ada di kepala saya dan bener-bener saya sudah ada disana nih tahun 2004 tahun 2000 apa tahun setelahnya waktu itu saya kelas 5 saya kelas 5 tahun 2004 antem telah arti yang berapa tuh eh eh 2000 berapa 2008 berarti antum tiga tahun antum masih di latul mahfud ya tiga tahun antum masih di latul mahfud tiga tahun tapi tiga tahun waktu antum masih di latul mahfud itu tahun 2004 saya kelas 5 di gontor dan waktu itu saya juga masih sekelas sama Ustaz Mujib masih sekelas sama Ustaz Mujib tahun 2004 tahun 2004 gantian sengayang ke London gantian sengayang ke London terpilih dari utusan gontor untuk mengikuti apa pelayaran lintas budaya ke Spanyol ke Spanyol ke Paris Singapura London 2004 dan waktu itu apa yang ada di benak saya bener-bener terrealisasikan dengan nyata oh ini namanya VK Dili Sirgas oh ini namanya West Minister oh ini namanya House of Parliament seperti itu tahun 2004 sehingga apa yang ada di dalam otak saya waktu itu bener-bener tercapai tapi sebelumnya untuk mencapai itu sebelumnya sudah saya visualisasikan disini ada sebelumnya sejak tahun 2000 sejak tahun 2003 ini kisah nyata saya gak bohong saya kisah nyata dan saya mengalami itu berikutnya tahun 2005 tahun 2005 ini ceritanya tahun 2005 kan tahun 2005 ini saya kelas 6 saya kelas 6 waktu itu teman saya ini satu ucik yang sekarang apa namanya putir di gontor satu itu eh gontor putri satu sekarang ini kita dipanggil oleh pimpinan pondok dipanggil oleh pimpinan pondok ini satu ucik ini kamu saya jadikan kader pondok ya kamu saya kirim ke Mesir saya biayai ke Mesir gitu atau saya bilang gini juga ke Mesir langsung bayangan saya disini Mesir langsung di otak saya langsung mesir dan seolah-olah saya sudah ada disana waktu itu tahun 2005 itu belum ada google maps belum ada adanya engkarta engkarta itu adalah di install kemudian seolah-olah disitu adalah ensiklopedi luar biasa yang kita seolah-olah kita mencari apa saja ada disitu engkarta itu belum ada google maps google maps belum ada nah di engkarta ini ada peta dunia ada peta dunia waktu itu saya buka peta dunia saya cari al-azzar university oh ini al-azzar university saya tandai disitu jebret rumah saya disini nasr city kairo egypt nasr city kairo egypt saya tandai disitu terus bener-bener saya tandai jepret saya tandai disini nasr city kairo egypt itu tahun 2005 waktu itu belum ada pikiran disini ke mesir itu caranya gimana kemudian lewat mana dan sebagainya enggak tahu pokoknya saya tandai rumah saya disini nasr city kairo egypt tahun 2006 saya betul-betul tinggal di nasr city kairo egypt dan bener-bener kuliah di al-azzar university tahun 2006 ada di tergambar di otak sini waktu itu ternyata gambar di otak berarti kalau dari situ saya memahami bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu itu paling enggak kita visualisasikan dulu di otak kita seolah-olah kita menggapainya itu seolah-olah kita menggapainya saya cerita lagi tahun 2013 2013 2013 saya di WU Satah HB Ustaz Antong Ustaz 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 kemudian beliau cerita dulu mendirikan muncasa center dimana di Jakarta sekarang saya pindah ke sini oh bisa bergabung dan kita bisa bisa ngejar gini-gini terus waktu itu singkat cerita waktu itu pertemunya di luar rumah kemudian beberapa waktu kemudian saya soan ke rumah beliau yang di rumah akung saya rumah akung tau rumahnya ayah beliau waktu itu disini ini masih sawah rumah beliau itu masih kandang sapi jalan depan itu belum corcoran dan hanya bisa dilewati kendaraan offroad jalan depan itu hanya bisa dilewati kendaraan offroad kalau hujan sampai becek tanahnya itu berlumpur tidak bisa dilewati waktu itu beliau cerita sama saya disana cerita sama saya disana kalau menginginkan sesuatu itu saya visualisasikan dulu seolah-olah saya sudah mencapai dan sekarang yang saya visualisasi disini dalam beberapa waktu kedepan anak-anak dari seluruh Indonesia harus belajar bahasa Bipoconegoro waktu itu tahun 2013 dari berapa 2013 10 tahun yang lalu 10 tahun lalu seperti itu kepada saya insya Allah tercapai sekarang tahun 2023 kita dari Aceh sampai Papua ada disini belajar bareng-bareng sama kita disini itu visualisasi visualisasi sebelum mendapatkan sesuatu terus contohnya lagi sebelumnya tanah samping rumah ini tanah samping rumah itu orang yang tidak mau jual apa yang apa yang dilakukan dia tiap hari datang ke tanah tersebut mengucap salam salam walaikum salam walaikum lama-kelamaan ketika pagi hari ucap salam walaikum salam walaikum siang harinya orangnya datang silahkan dibeli mau menyerahkan kemudian saya juga pernah apa namanya saya pernah main main ke sebuah lembaga pendidikan sebuah lembaga pendidikan main ke lembaga pendidikan ini lembaga pendidikannya itu gini apa namanya saya itu sebelum mengajukan proposal itu kan sebelum mengajukan proposal 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 ini saya apa namanya proposal ini saya print saya jadikan dan proposal ini saya sholati dia membahasakan itu di sholati di taruh di depan mana di depan dia sholat dan dia berdoa kepada Allah ya Allah pantaskanlah proposal ini menjadi milik saya saya memproposalkan disini itu ada gedung berdiri di sebelah saya saya tolong segera di visualisasikan kalau dia setiap kali ada pengen sesuatu dibuat proposal sholati di ucapkan salam di protolati divisualisasikan seolah-olah apa namanya seolah-olah ada disini itu ada dari sini apa dari sini saya itu pengen berbagi pengalaman tapi yang terbagi pengalaman pengalamannya apa kalau kita menginginkan sesuatu itu gimana visualisasikan dahulu insyaallah akan tercapai visualisasikan insyaallah akan tercapai bismillah dengan memvisualisasikan insyaallah akan tercapai apa yang saya ceritakan ini bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri beda kalau misalkan ini ceritanya orang lain ini bukan ceritanya orang lain ini cerita saya sendiri cerita saya sendiri yang mau visualisasikan kemana lainnya disini disini saya tercapai pasti tercapai stop